Setelah dibentuk dan dikokohkan beberapa waktu lalu, tim Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Tapin sudah mulai melaksanakan tugasnya. Kamis kemarin, Satgas Saber Pungli melaksanakan sosialisasi yang diikuti oleh para kepala SKPD, para camat, dan para kepala bagian pemerintahan Kabupaten Tapin. Selain untuk menginformasikan keberadaan Satgas Saber Pungli, kegiatan yang berlangsung di Aula Kabinet 1 Kantor Pemkap Tapin ini juga bertujuan untuk mensosialisasikan Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2016 tentang Sapu Bersih Pungutan Liar. Di mana di dalamnya dimaksudkan agar setiap SKPD Pemkap Tapin, selaku pihak yang bertugas dalam pelayanan publik, bisa terhindar dari kasus pungutan liar. Di mana bahwa dalam rangka sosialisasi kami perlu sosialisasi kepada para SKPD sebelum melaksanakan kegiatan, kegiatan ini daripada pemaham tentang bahwa pengumuli itu dilakukan dari pelayanan publik dari masyarakat yang dilakukan pemerintah untuk masyarakat, dari lahir maupun sampai meninggal, itu ada pelayanan yang dilakukan pemerintah daerah, pusat maupun provinsi, tidak dibenarkan ada pungutan liar yang melebihi daripada ketentuan yang ada. Artinya ketentuan sudah ada biaya sekian tetapi ada kelebihan atau semacam pungli itu tidak dibenarkan. Yang terutama di perizinan, ada di pendidikan, ada di kesehatan, ada di kepegawaian, sehingga dalam rangka pemerintah pungli ini sesuai dengan arahan persegin, porsinya bahwa yang melakukan pungli di bawah ini tugasnya sebar pungli yang melakukan pencegahan dan sebagainya sehingga dalam ketentuan nanti bahwa pemahaman ini dapat dilakukan oleh semua SKPD. Jadi SKPD yang dilakukan pada hari ada seluruh SKPD, seluruh kecamat, dan seluruh bagian yang jumlahnya hampir 80 orang yang ada. Sehingga dalam pemahaman ini dari Kepala SKPD nanti menyampaikan kepada bawahan tentang apa yang disampaikan pada hari ini. Yang narasumbernya dari pihak kepolisian, peskrim tapin, dan kejaksaan negeri rantau. Sehingga pemahaman ini dapat mencegah daripada kerjanya pungli di tiap-tiap SKPD yang melayani masyarakat. Usai sosialisasi diharapkan Kepala SKPD, para camat, dan para kepala bagian Pemkap Tapin. Selanjutnya, tim Saber Pungli akan kembali melaksanakan sosialisasi di setiap polsek yang ada di Tapin. Dan semua Kepala Desa yang ada di Tapin juga akan mendapatkan sosialisasi. Dengan adanya langkah dan upaya ini, diharapkan pemerintah Kabupaten Tapin dapat mewujudkan target zero pungli di Kabupaten Tapin. Arief Tapin TV melaporkan.